Intro Gubernur Kaltim menerbitkan surat instruksi kepada seluruh kalangan selama 2 hari yaitu 6 dan 7 Februari agar warga tidak keluar rumah alias di rumah saja Instruksi ini sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona di seluruh Kaltim yang kian mengkhawatirkan Berikut informasinya Kaltim steril dan Kaltim silent dicetuskan Gubernur Kaltim Isranur khususnya untuk 2 hari saja yakni 6 dan 7 Februari seluruh warga Kaltim tanpa terkecuali untuk berada di rumah saja Istilah baru itu muncul untuk menghadapi COVID-19 yang penyebarannya makin menggila di benua etam Petugas kesehatan mulai mengalami kelelahan lantaran warga terinfeksi virus tak kunjung meredah Tren yang terjadi justru terus mengalami peningkatan Data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim menyebutkan Perhari Kamis 4 Februari saja terjadi penambahan 732 kasus positif baru di seluruh Kaltim Penambahan itu membuat kasus aktif nyaris 8.000 kasus atau tepatnya sudah mencapai 7.970 pasien Tingginya kasus aktif itu membuat semua rumah sakit penuh pasien Kami mewakili staf instalasi ketenteraan korensip Sudah banyak jenazah yang telah kita tangani akibat COVID-19 Mulai dari bayi, anak-anak, remaja sampai langsia Kami rela bertawanyawa demi rakyat yang lain Sekarang saatnya pilihan Anda membantu kami Tengah di rumah saja Tanggal 6 dan 7 Februari 2021 Tetap di rumah saja Biarkan hindari sektor kesehatan yang bekerja Dua hari di rumah saja tidaklah berat Dengan di rumah saja berarti kita telah membantu Para tenaga kesehatan yang telah berjuang Ayo kita cukup kita akan mencapai di rumah saja Selama dua hari warga Kaltim dihimbau untuk tinggal di rumah saja Surat instruksi sudah diturunkan dan diminta aparat Terkait turun melakukan operasi Jika ada masyarakat yang tetap bandel di luar rumah Gubernur Kaltim Isranur menyebut Kebijakan ini ngeri-ngeri sedap Tapi karena untuk kebaikan bersama Dia meminta masyarakat untuk melaksanakannya Tim Kaltim TV melaporkan Demikian Kaltim update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahman bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama Jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah Para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo jadi was sahabat Kaltim TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.